Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat VDI Gaming, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya Nah di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bocoran event karena Free Fire terbaru Atau lebih tepatnya itu saya akan membahas untuk mystery shop terbaru yang akan dihadirkan besok di server Indonesia Nah jadi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya Yaitu nanti saya akan membahas atau membocorkan kira-kira tanggal berapa untuk perilisan mystery shop di server Indonesia Karena ini saya sudah mendapatkan bocoran resminya ya Jadi silahkan kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai Dan juga nanti saya akan memberitahukan apa saja kira-kira untuk hadiah utama di mystery shop Free Fire terbaru untuk server Indonesia Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi ya Ini saya beritahukan untuk mystery shop itu sudah fix atau bisa disebut juga sudah resmi Akan diriliskan di server Indonesia itu di tanggal 13 Oktober 2023 Nah jadi siapa di antara kalian yang di video sebelumnya itu masih ngotot saja Katanya ada yang diriliskan di tanggal 10 Katanya ada yang bilang hoax itu ya Di komentar sebelumnya pasti di video kali ini itu kalian pada menghilang Karena untuk mystery shop itu sudah fix ya Atau bisa disebut juga sudah resmi Akan diriliskan besok di server Indonesia di tanggal 13 Oktober 2023 Nah jadi ini kita langsung cek saja ya untuk mystery shopnya Ini saya cek mystery shopnya itu dari server luar negeri Atau lebih tepatnya itu dari server Vietnam Nah ini ya saya sudah di server Vietnam Dan ternyata untuk hadiah utama di mystery shop server Indonesia Itu juga bertemakan Demon Slayer ya Atau bisa disebut juga bertemakan Kimetsu no Yaipe Yaitu berhadiahkan utama adalah bundle nya Nechuko Dan ada juga bundle nya Zenitsu ya Tetapi ada hadiah utama satu lagi Nanti saya akan tunjukkan ke kalian Hediah utama satu lakinya seperti apa di server Indonesia Jadi silahkan kalian bisa tonton video ini itu sampai selesai Nah ini di server Vietnam itu sebenarnya hampir sama ya Yang nantinya itu akan dihadirkan di server Indonesia di tanggal 13 Oktober Yaitu hadiah utamanya adalah bundle nya Zenitsu dan juga bundle nya Nechuko Ini kita langsung lihat dulu untuk bundle nya Zenitsu itu seperti ini ya Rambutnya berwarna kuning orange seperti itu Ada baju apa itu ya Baju jejepangan ya Kimono atau apa saya lupa namanya itu ya Pokoknya bajunya seperti itu ya Kalau misalnya sendiri berwarna kuning orange Nah itu ya bajunya seperti itu Untuk celananya itu seperti itu Memakai sendal juga Seperti itu menurut kalian bagus atau tidak Nah itu nanti kalian bisa beli juga ya Untuk bundle nya Zenitsu tersebut Di mystery shop server Indonesia di tanggal 13 Oktober 2023 Nah untuk hadiah-hadiah lainnya itu pastinya nantinya akan berbeda ya Dengan server Indonesia Karena ini untuk bocoran hadiah-hadiahnya itu saya dapat bocorannya dari server Vietnam Nah ini yang selanjutnya untuk hadiah utamanya itu ada bundle nya Nechuko ini ya Untuk bundle nya Nechuko tersebut itu juga sudah fix atau bisa disebut juga sudah resmi Akan menjadi hadiah utama di mystery shop server Indonesia itu ya Nah itu ada bundle nya Nechuko seperti itu Menurut kalian bagus atau tidak Rambutnya panjang ya seperti itu Terus yang selanjutnya ada juga untuk bajunya Bajunya itu ada pakai daleman dan juga ada kimono nya lagi itu ya Atau apa saya lupa namanya Bagi kalian yang tahu silahkan kalian bisa komentar di bawah itu ya Terus ada juga untuk sendal nya atau sepatu nya itu Untuk Nechuko itu saya kurang paham itu memakai sendal atau sepatu Terus yang selanjutnya pastinya di server Indonesia Kemungkinan besar itu akan ada name check card juga ya Atau check name card Terus untuk yang selanjutnya ini di server Vietnam Itu ada katana lobby ya Nah kalau di server Indonesia itu apakah akan ada katana lobby juga bang Nah kalau di server Indonesia pastinya tidak mungkin ya Kalau katana lobby dijadikan hadiah di mystery shop Pastinya kalau di server Indonesia paling hadiahnya loot crate-loot crate batu evokan Lalu ada juga voucher incubator Terus ada juga check name card Ada juga hadiah utamanya yang tadi Yaitu adalah bundle nya Nechuko dan juga bundle nya Zenitsu Terus ada juga untuk server Indonesia paling ya bundle ya Bundle yang lainnya entah bundle hadiah-hadiah lainnya itu seperti apa Karena untuk bocoran hadiah-hadiahnya itu saya belum dapat bocoran resminya Saya baru dapat bocoran untuk tanggal resminya dan juga hadiah-hadiah utamanya itu ya Nah untuk salah satu dari hadiah utama yang belum ada di mystery shop server Vietnam Yang nantinya itu akan hadir di server Indonesia Yaitu adalah emote seperti ini Nah ini kalian bisa lihat ya Ini juga salah satu hadiah di mystery shop yang nantinya akan dihadirkan di server Indonesia Yaitu adalah emote pernafasan listrik dari Zenitsu ya Seperti itu Nah itu untuk emote nya itu adalah emote tidur dan tiba-tiba mengeluarkan listrik ya Seperti itu sangat keren sekali Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya Untuk hadiah-hadiah utama di mystery shop server Indonesia Yaitu ada bundle nya Zenitsu Lalu ada juga bundle nya Nechuko Terus ada juga emote listrik seperti ini tuh ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk mystery shop tersebut Itu sudah fix ya Atau bisa di sub juga sudah resmi Akan diriliskan besok di tanggal 13 Oktober 2023 Di server Indonesia ya pastinya Untuk hadiah-hadiahnya mungkin nanti akan saya bahas lebih lanjut di video selanjutnya Karena untuk video kali ini itu saya untuk membahas doang ya Untuk mystery shop itu diriliskan di tanggal 13 Oktober Dan juga membahas beberapa hadiah utamanya itu ya Tadi yang ada 3 itu ya Bundle nya Nechuko, Zenitsu dan juga emote listrik Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Kalian bisa persiapkan diamond kalian mulai hari ini Ya walaupun sudah agak telat Karena kalian masih tidak percaya ya di video yang sebelumnya Itu banyak yang komentar hoax Jadi yang komentar hoax mungkin belum mempersiapkan diamond ya Untuk memborong mystery shop besok di tanggal 13 Oktober Dan bagi kalian yang komentar hoax di video sebelumnya Pasti kalian sudah pada ngilang itu ya Karena mystery shopnya itu sudah fix Akan diriliskan besok di tanggal 13 Oktober itu ya Mantap sekali Nah itu bagi kalian yang percaya dengan video yang sebelumnya Itu selamat ya kepada kalian Pasti kalian sudah pada mengumpulkan diamond Untuk memborong mystery shop besok itu ya Mantap sekali Nah itu siapa di antara kalian yang mau beli Untuk bundle nya Zenitsu Dan juga bundle nya Nechuko Silahkan kalian bisa komentar di bawah Dan juga oh iya nantinya besok itu akan ada bonus top up terbaru Untuk bonus top up terbaru itu ada bonus top up 70 diamond 140 diamond dan juga 210 diamond Untuk top up 70 diamond itu kalian bisa mendapatkan backpack ya Atau skin task Dan juga untuk bonus top up 140 diamond dan juga 210 diamond Itu kalian akan mendapatkan 5 kali voucher incubator ya Jadi kalian akan mendapatkan 10 kali voucher incubator Kalau kalian top up nya itu adalah 210 diamond Nah itu ya Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk mystery shop terbaru kali ini Dan juga bagi kalian yang pemburu bonus top up Silahkan kalian bisa top up besok itu ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk mystery shop terbaru kali ini Nah berarti cukup sekian ya Untuk pembahasan mystery shop terbaru itu sudah fix diriliskan di tanggal 13 Oktober Nah berarti cukup sekian Jika ada salah kata saya mohon maaf Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya Jangan lupa subscribe Bye bye